Kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasar warsa ini, negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik, saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Itu habis